Maka Al-Quran mengatakan cuma dua penyebabnya. Satu, besar kemungkinan orang sholat ini tidak khusyuh menunaikan sholat. Dalilnya Quran serah kedua ayat 45 sampai 46. Dua, maaf. Besar kemungkinan kata Al-Quran, orang sholat ini tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat ini. Takbir, tapi tidak paham bacaan takbir. Sujud, tidak mengerti kenapa mesti sujudi. Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, semua bacaan dan gerakan sholat itu ada artinya. Jadi kita bukan cuma bergerak dari mulai mengangkat takbir sampai salam. Ini mengangkat, ada maknanya Pak. Dan Nabi mengajarkan itu. Makanya diatur posisi tangan, kenapa sejajar dengan bahu hadwaman kibaihi. Di Al-Bukhari sama dengan di Muslim, nomor hadis 319. Di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian ada yang sejajar dengan daun telinga. Di An-Nasai nomor hadis 1101. Kenapa bacaannya Allahu Akbar, Abu Dawud nomor hadis 857. Kenapa tangannya disimpan yang kanan menutup punggung yang kiri. Ini ada maknanya. An-Nasai nomor hadis 866. Kenapa bacaan doa iftidhahnya ada sampai dengan 11 doa. Ada yang Allah Maba'id, ada yang Wajahtu, ada yang bacaan singkat, dan seterusnya. Kenapa rukunya sampai sejajar dari ujung kepala sampai dengan bagian belakang tubuh. Semua ternyata ada maknanya. Nah kebanyakan orang sholat, kata para ulama, saat belajar tentang sholat itu, hanya belajar bacaan dan cara sholatnya saja, tapi tidak memahami tentang makna sholatnya. Silahkan kalau ditanya bagaimana bacaan takbir Allahu Akbar. Bagaimana tangannya angkat sejajar dengan bahu. Tapi ketika ditanya kenapa tangannya diangkat, apa maknanya? Hampir orang sholat tidak memahami tentang pemaknaan makna-makna gerakan dan bacaan sholat. Terima kasih telah menonton!